Kisah para pendekar Pulau S, Jilib 31. Demikianlah, dengan latar belakang dorongan masing-masing, kedua orang enci dan adik ini berlatih dengan amat giatnya dan pada waktu itu, latihan-latihan mereka sudah mencapai tingkat terakhir dan hanya tinggal mematangkan saja dengan latihan selanjutnya. Ayahnya telah menuangkan semua ilmunya kepada mereka, demikian juga ibu mereka. Saking besarnya semangat belajar mereka, Sumahwi bahkan mempelajari ilmu-ilmu aneh dari ibunya, yaitu ilmu pawang ular, ilmu untuk menaklukan ular-ular yang dikuasai oleh ibunya, juga memperdalam ilmu pukulan Cui Beng Petci yang hanya delapan jurus akan tetapi amat hebatnya itu dari ibunya. Bahkan, menurut petunjuk ibunya, gadis ini sudah berhasil memperoleh ular kalung emas, seekor ular yang amat berbisa, dan memeliharanya sehingga ular yang amat ganas itu jinak sekali terhadap Sumahwi, akan tetapi merupakan senjata yang amat tampuh terhadap lawan. Ayahnya kurang setuju, karena ilmu seperti itu, kalau digunakan untuk menghadapi lawan, termasuk ilmu sesat. Akan tetapi Sumahwi berjanji bahwa ia akan memergunakan senjata ular dan ilmunya memanggil ular-ular itu hanya apabila menghadapi Tech Chiang dan kawan-kawannya, kaum sesat. Sumah Chiang Bun juga tidak mau kalah. Pemuda ini telah memilih ilmu yang diwarisi ayahnya dari mendiang neneknya, yakni nenek lulu. Di samping ilmu-ilmu dari keluarga Pulau Es, pemuda ini juga mewarisi ilmu Toat Beng Bian Kun dan Hang Ing Bun Hoat. Kemudian, dari ibunya dia mempelajari ilmu melempar senjata rahasia berupa jarum-jarum halus yang harum baunya. Melihat betapa putranya amat berbakat bermain pedang, ayahnya memberi kepadanya sepasang pedang yang sangat baik buatannya, dari baja murni dan pedang itu amat indah, terukir bunga teratai dan pedang itu bernama Lian Hwe Asyang Kiam, sepasang pedang bunga teratai. Chiang Bun suka sekali dengan sepasang pedang yang tipis ini, yang dimasukkan dalam satu sarung. Gagangnya dihias emas permata dan diukir indah dengan gambar bunga-bunga teratai putih dan merah. Memang pada dasarnya Chiang Bun suka bersolek, maka sepasang pedang yang indah ini sangat disukainya. Dari ayahnya dia mempelajari ilmu pedang pasangan yang bernama Chiang Mokyam Hoat, ilmu pedang sepasang iblis. Demikianlah keadaan dua orang kakak beradik yang sedang berlatih silat di tepi telaga itu. Sejak tadi Chin Leung sudah tiba di situ dan hatinya diliputi rasa haru yang amat besar ketika dia melihat Sumah Hwe berlatih bersama Chiang Bun. Sumah Hwe hatinya menjerit-jerit memanggil nama gadis itu dan rasa rindunya yang sudah mendalam itu membuat dia hampir tidak dapat menahannya. Ingin dia mendekati gadis itu, merangkulnya, menciumnya, dan membisikkan kata-kata cinta kepadanya. Saat itu terasa benar olehnya betapa dia sangat mencinta gadis itu. Betapa dah akan sukar untuk dapat melupakan gadis itu selama hidupnya dan betapa akan sukarnya mencari penggantinya. Hwe moi jeritan hati ini tanpa disadarinya lagi telah terlontar lewat mulutnya sendiri. Sumah Hwe yang kini berada di tepi telaga itu bukan lagi Sumah Hwe kekasihnya dahulu. Dia sudah tidak bebas lagi karena telah menjadi istri orang. Biarpun teriakannya tadi tidak begitu keras dan jaraknya masih jauh, akan tetapi agaknya suaranya terdengar oleh dua orang kakak beradik itu, atau mungkin juga mereka merasakan kehadirannya. Keduanya menoleh dan melihatnya. Yang pertama kali berseru adalah Sumah Chiang Bun. Pemuda itu sedemikian girangnya ketika melihat Chin Leong sehingga dia melompat dan menghampiri pemuda itu, lalu merangkulnya. Chin Leong, kemana saja kah hengka selama ini? Ah, engkau kurus benar. Chin Leong hanya tersenyum dan memandang ke arah Sumah Hwe yang masih berdiri saja seperti telah berubah menjadi patung dan diam melihat betapa wajah gadis itu menjadi pucat sekali. Paman Chiang Bun, engkau kini sudah kelihatan dewasa. Ahaha, ilmu silatmu tentu sudah tinggi sekali sekarang kata Chin Leong menanggapi kegembiraan yang diperlihatkan Chiang Bun. Chin Leong, kebetulan engkau datang. Kami memang sedang berlatih. Mari, kau beri petunjuk padaku agar aku dapat melihat di mana letak kekurangan dan kesalahanku. Berkata demikian, Chiang Bun lalu maju menyerang. Melihat kegembiraan pemuda itu, Chin Leong merasa tidak tega menolak, maka sambil tertawa dia pun mengelap dan balas menyerang. Segera mereka mulai berlatih dengan saling serang. Akan tetapi ketika Chin Leong menangkis, dia terkejut sekali mendapat kenyataan betapa kuatnya lengan pemuda itu, betapa besar tenaga sin kang yang menggerakkan lengan itu. Dia pun terseret ke dalam kegembiraan dan bersilat dengan sungguh-sungguh karena dia mendapat kenyataan bahwa pemuda ini benar-benar merupakan lawan yang tangguh sekali. Sementara itu, Sumat Chiang Bun juga merasa amat gembira, bukan hanya bertemu dengan keponakan yang amat dikagumi dan disukainya itu, melainkan karena kini dia memperoleh kesempatan berlatih dengan seorang lawan yang pandai. Biasanya, dia hanya dapat berlatih melawan encinya, ayahnya atau ibunya saja. Ilmu silat mereka sama, maka tentu saja dia menjadi bosan karena dia sudah tahu akan kemana arah serangan mereka yang sekeluarga itu. Akan tetapi, kini menghadapi Chin Leong, dia seperti menghadapi seorang lawan yang sungguh-sungguh. Dia harus berhati-hati karena dia belum mengenal gerakan lawan dan ini merupakan latihan yang amat baik dan menarik. Serang-menyerang terjadi dan makin lama Chin Leong semakin kagum. Tak disangkanya bahwa selama beberapa tahun ini Chiang Bun sudah memperoleh kemajuan yang begitu pesatnya dan memiliki banyak macam ilmu silat yang mutunya tinggi sekali. Dia harus membalas serangan, karena kalau dia hanya bertahan, bukan tidak mungkin dia akan kalah oleh pemuda ini. Tanpa mereka rasakan, mereka telah bertanding atau berlatih sampai 50 jurus. Sumahui dapat bernapas lega. Ketika tadi ia melihat munculnya Chin Leong secara mendadak, dia merasa jantungnya terguncang hebat dan hampir saja dia melarikan diri atau roboh lemas. Kiranya ia tidak akan mampu menghadapi Chin Leong pada saat pertemuan itu. Maka ketika adiknya mengajak pemuda itu berlatih silat, dia mempunyai banyak kesempatan untuk mengatur pernafasannya dan meredakan jantungnya yang bergelora tadi. Mukanya yang tadinya pucat sekali itu perlahan-lahan berubah merah dan kedua matanya terasa panas. Ia menahan-nahan tangisnya melihat pemuda yang dicintanya itu. Betapa kurusnya muka Chin Leong. Ah, betapa sesungguhnya ia amat mencinta pemuda itu. Baru kini terbuka matanya bahwa ia tidak pernah membenci Chin Leong, tidak pernah dapat membencinya. Kalau dulu ia bertekad untuk mencari dan membunuh Chin Leong, hal itu bukan karena benci melainkan karena kecewa mengapa pemuda yang dicintanya itu menghancurkan segala harapannya. Dan kini, ternyata pemuda itu sama sekali tidak bersalah. Pemuda itu telah difitnahnya. Dituduhnya melakukan hal yang demikian kotor dan rendah. Baru kini ia merasa menyesal sekali mengapa ia sampai begitu bodoh. Mana mungkin seorang pendekar gagah perkasa seperti Chin Leong, putra naga sakti gulun pasir, seorang panglima muda yang dipercaya kaisar, mau melakukan perbuatan serendah itu? Mengapa diadahulu tidak bicara terang-terangan saja dengan Chin Leong dan menceritakan segalanya tanpa menuduhnya seperti itu? Cukup, paman Chiang Bun, cukup, wah, engkau lihai sekali Chin Leong meloncat ke belakang. Chiang Bun menghentikan serangannya dan keduanya saling pandang sambil tertawa dan mengusap peluh yang membasai leher dan jai. Wah, setelah berlatih mati-matian selama beberapa tahun, masih saja aku belum mampu mengimbangimu, Chin Leong, apalagi menandingimu. Engkau terlalu merendah, paman. Kepandayanmu hebat, hampir-hampir aku tidak kuat menahannya, kata Chin Leong memuji. Sumahui sekarang melangkah maju menghampiri. Sejenak ia berdiri bertukar pandang dengan Chin Leong yang cepat memberi hormat. Huwi, maafkan kalau aku datang mengganggu, katanya dengan suara gemetar. Sumahui tak mampu menjawab, hanya memandang dan dua titik air mati yang sejak tadi sudah memenuhi pelupuk matanya, kini menetes turun ke atas pipinya. Ia lalu menoleh kepada adiknya dan suaranya lirih dan gemetar ketika ia berkata, Bun T, tinggalkan kami sendirian. Chiang pun mengangguk maklum dan pemuda ini pun lalu pergi dan lari dari tempat itu. Setelah pemuda itu tidak nampak lagi bayangannya, barulah Sumahui memutar tubuh menghadapi Chin Leong. Kembali mereka saling berpandangan, lalu terdengar suara gadis itu lirih, Chin Leong, engkau datang, mau apakah? Pertanyaan yang sama seperti yang diajukan oleh hayah gadis ini, pikir Chin Leong dengan hati terpukul. Akan tetapi dia harus berani menghadapi semua ini. Dia harus mengetahui segala yang terjadi atas diri wanita yang dicintanya ini. Dia tidak akan mengganggu, tidak berani, karena bukankah wanita ini telah menjadi istri orang? Bidihwi, aku datang untuk, untuk menanyakan kesalahanku, kesalahan kami sekeluarga kepada ayah bundamu. Aku sudah menghadap mereka dan, dan mereka menyuruhku bertanya kepadamu sendiri. Sumahui mengerutkan alisnya dan memejamkan matanya sebentar untuk mengusir semua kenangan pahit yang telah dideritanya selama ini. Lalu, dia melolos sepasang pedangnya. Melihat ini, Chin Leong terkejut bukan main. Huwi, kalau sekali ini engkau menyerangku lagi, biarlah aku mati di tanganmu, dan aku tidak akan melawanmu. Sepasang matu itu terbelalak memandang, kemudian perlahan-lahan beberapa butir air matu mengalir turun. Sepasang pedang itu dilemparkannya ke dekat kaki Chin Leong dan suaranya berbisik dalam gemetar, Chin Leong, aku telah bersalah kepadamu, kepada keluargamu, dosaku besar sekali dan aku layak mati. Nah, bunuhlah aku, boleh kau pergunakan pedangku yang pernah kupakai menyerang dan melukaimu dahulu itu. Huwi, Chin Leong terkejut bukan main. Cepat dia mengambil sepasang pedang itu dan melangkah maju, mengangsurkan sepasang pedang itu, mengembalikannya kepada pemiliknya. Mengapa begitu? Simpanlah kembali pedangmu. Akan tetapi Sumahui tak dapat menahan lagi kesedihan hatinya. Dia pun menjatuhkan dirinya, bersimpuh ke atas tanah berumput di tepi telaga itu. Ia menutupi mukanya dengan kedua tangan dan menangis sedih, menahan isaknya dan hanya guncangan kedua pundaknya saja dan air matu yang mengalir melalui celah-celah jari tangannya yang menunjukkan bahwa gadis perkasa ini sedang menangis. Chin Leong berlutut di dekatnya, meletakkan sepasang pedang itu di sisi pemiliknya. Ingin dia menghibur, ingin dia merangkul, akan tetapi ingatan bahwa wanita ini adalah istri orang lain menahan gelora hatinya. Hui, harap jangan menangis. Dimanakah, ah, suamimu? Pertanyaan ini agaknya amat mengejutkan Sumahui. Ia menurunkan kedua tangannya. Mukanya pucat dan matanya merah basah, kini memandang kepada wajah pemuda itu bagaikan orang yang merasa heran dengan pertanyaan itu. Engkau, engkau belum mengetahuinya dari ayah dan ibuku? Belum. Ketika aku menghadap mereka, mereka hanya menyuruh aku menemuimu di sini dan minta penjelasan darimu. Hui, sebetulnya, apakah yang telah terjadi? Aku merasa bingung dan gelisah sekali. Engkau dahulu ingin membunuhku, kemudian orang tuaku yang datang meminang menerima penghinaan dan aku dituduh melakukan perkosaan. Apakah artinya semua itu? Dan di mana adanya suamimu? Bukankah engkau telah menikah dengan, suhengmu sendiri itu? Menerima pertanyaan bertuli-tuli itu, Sumahui memejamkan matanya, dan hanya air matanya saja yang menyatakan betapa hancur perasaan hatinya. Melihat keadaan wanita ini, Chin Leong merasa terharu sekali. Ingin dia mengulur tangan merangkul, mendekap kepala itu dan menyembunyikan muka itu di dadanya, menghiburnya dan mengusap air matanya. Akan tetapi dia tidak berani selancang itu terhadap wanita yang sudah bersuami. Dia pun tahu bahwa agaknya baru kini Sumahui dapat melampiaskan perasaannya, maka dia membiarkan saja wanita itu menangis sepuasnya. Bagi kebanyakan orang, terutama bagi wanita yang halus perasaannya, kadang-kadang tangis merupakan obat mujarab bagi ganjalan hati. Akhirnya Sumahui dapat menguasai hatinya. Tangisnya meredah dan ia pun berkata setelah menghapus air matu dengan ujung lengan bajunya yang menjadi basah. Sudah sepatutnya engkau mendengar semua itu dari mulutku sendiri. Malah petaka telah menimpaku. Semua dimulai pada malam jahanam itu. Malam itu aku menjadi korban asap pemius yang ditiupkan ke dalam kamarku. Kemudian, dalam keadaan setengah sadar, aku, aku menjadi korban, perkosaan orang, dan dia, dia menirukan suaramu. Karena kamar itu gelap dan suara itu mirip benar dengan suaramu, aku tertipu dan merasa yakin bahwa engkau lah yang melakukan perkosaan terhadap diriku itu. Sumahui tidak dapat melanjutkan kata-katanya lagi dan menahan tangisnya sambil menghapus air matanya yang kembali membanjir keluar. Chin Leong mengepal tinjunya. Hem, jadi benar-benar ada yang melakukan perbuatan hina itu terhadap dirimu. Pantas engkau menyerangku dan hendak membunuhku, dan kemudian, ketika orang tuaku datang meminang, mereka menerima penghinaan dari keluargamu. Aku tidak merasa heran sekarang. Akan tetapi mengapa engkau tidak mau berterus terang saja menegurku waktu itu sehingga aku dapat mengetahui duduknya persoalan, eh hui, sumahui menunduk. Aku begitu yakin bahwa engkau lah orang itu, maka ku anggap tidak perlu banyak bicara lagi. Aku begitu kecewa, begitu hancur hatiku, sehingga aku, aku bersumpah untuk membunuhmu. Chin Leong mengangguk-angguk. Aku tidak menyalahkanmu, hui. Tetapi, lalu bagaimana engkau tahu bahwa sebetulnya bukan aku pemerkosa biadap itu? Dengarkan ceritaku. Di dalam noda dan ibitu, muncullah long tek siang. Suhengmu. Ya, ayah sendiri tertipu oleh sikapnya yang baik hingga ayah berkenan mengangkatnya sebagai murid, bahkan menurunkan semua ilmu keluarga kami kepadanya. Tek siang dengan sikapnya yang halus dan lembut penuh kesopanan itu muncul sebagai bintang penolong untuk menyelamatkan aku dari aib. Biarpun dia sudah diberitahu bahwa aku telah diperkosa orang, tetap saja dia bersedia untuk menjadi suamiku. Ah! Aku tidak suka dan membencinya, dan untuk menolak desakan ayah aku mengatakan bahwa aku hanya ingin menikah dengan orang yang dapat mengalahkan aku. Ayah telah tergelincir oleh kelicikan tek siang, ayah menggembelengnya sehingga dia menjadi lihai sekali. Aku pergi selama dua tahun lebih, mencarimu sampai ke kaki pegunungan Himalaya, dengan maksud untuk menantangmu dan mengajakmu bertanding sampai aku mati di tanganmu. Hui iqin leong berseru kaget dan memandang penuh iba. Sumahui mengusap kembali air matanya. Karena mendengar bahwa engkau memimpin pasukanmu menyerbu ke Nepal, aku kembali ke timur dan setibanya di sini, tek siang telah menjadi lihai sekali. Kembali ayah mendesak aku tentang pernikahan. Aku tetap mempertahankan bahwa aku hanya mau menikah deugan orang yang dapat mengalahkan aku. Dan dia dapat mengalahkanmu tanya Chin Leong ketika gadis itu menghentikan ceritanya. Sumahui mengangguk. Aku tidak dapat mengingkari janjiku. Aku dikalahkan dan aku terpaksa menurut kehendak ayahku. Apalagi aku berpikir bahwa setelah dialihai, dia dapat kumintai bantuan untuk mencarimu dan membunuhmu. Hem, wajar sekali itu. Lalu, bagaimana hati Chin Leong mulai tertarik sekali. Pernikahan itu lalu dirayakan dan dihadiri oleh tokoh-tokoh kengau dan orang-orang penting. Sayang kami tidak dapat hadir. Tentu saja keluarga kau tidak diundang. Ah, betapa bodohnya kami, dan semua itu karena kesalahanku. Sudahlah, hui, penyesalan pun tidak ada gunanya lagi dan sebetulnya bukan karena kesalahanmu, atau andai kata engkau melakukan kesalahan sekalipun, maka engkau melakukannya tanpa kesadari. Lalu bagaimana? Malam pengantin itulah yang membuka rahasia busuk itu. Seperti ku katakan tadi, ketika terjadi peristiwa di malam Jahanam itu, aku tidak dapat melihat wajah pemerkosa, hanya mendengar suaranya saja yang sama dengan suaramu, juga kera bicaranya kepada ku persis kalau engkau bicara. Tetapi ada satu hal lagi yang menjadi rahasiaku, tidak ku beritahukan kepada siapa juga, yaitu bahwa secara kebetulan, dalam keadaan setengah sadar itu, aku menyentuh punggung Jahanam itu dan aku mendapatkan adanya suatu cacat di punggung, suatu benjolan daging. Ahaha, makin menarik. Dan untuk membuktikan bahwa orang itu bukan aku, sebaiknya engkau melihat punggungku. Tanpa menanti jawaban, Chin Leong membuka baju atasnya dan membalikan tubuh, memperlihatkan punggungnya yang berkulit putih bersih tanpa adanya cacat benjolan daging itu kepada sumahui yang menjadi merah sekali mukanya. Chin Leong, tanpa kau perlihatkan punggungmu, aku pun kini sudah percaya, karena aku telah menemukan orangnya. Ah, benarkah? Siapa si keparat itu tanya Chin Leong sambil mengenakan lagi bajunya? Siapa lagi kalau bukan si Jahanam Longtek Chiang? Heh Chin Leong yang sedang mengancingkan bajunya itu berhenti setengah jalan. Matanya terbelalak memandang kepada wajah sumahui, seolah-olah tak percaya akan pendengarannya sendiri. Apa, apa pula maksudmu? Dia? Suhengmu, suamimu itu? Bagaimana pula ini? Benar, ternyata dialah Jahanam pemerkosa itu. Kebetulan aku melihat benjolan daging di punggungnya. Tentu saja aku segera menyerangnya sehingga malam pengantin itu berubah menjadi malam perkelahian mati-matian. Sudah kukatakan dialihai sekali dan aku bukan lawannya. Akan tetapi, ayah dan ibu muncul mendengar suara ribut-ribut. Tentu dia sudah dapat dibekuk atau dibunuh kata Chin Leong penuh semangat. Sayang, dia yang sudah tersudut itu diselamatkan orang lain. Siapa yang menyelamatkannya? Kenalan lama kita. Dia adalah Jai Hwe Asya Woke yang ternyata juga telah menjadi guru Teg Chiang. Kembali Chin Leong terperanjat. Jai Hwe Asya Woke. Ya, dan munculnya datuk sesat itu menerangkan segalanya. Engkau tentu tahu bahwa Jai Hwe Asya Woke termasuk seorang di antara para datuk sesat yang menyerbu Pulau Es, yang memusuhi keluarga Pulau Es agaknya dia hendak mencelakakan kami dengan kera lain. Tentu dia yang mengatur semua itu bersama Teg Chiang, dan Jai Hwe Asya Woke yang melepas asap pembius, lalu Teg Chiang yang melakukan pemerkosaan dan menyamar seperti engkau, tentu dengan maksud untuk mengadu antara keluarga suma dengan keluarga kau. Demikianlah, Chin Leong, maka kami memusuhi keluargamu dan aku, aku telah bersikap bodoh sekali. Di mana Jahanam itu sekarang Chin Leong bangkit dan mengepal tinju, mukanya telah berubah merah. Aku akan menghancurkannya bersama Jai Hwe Asya Woke. Tidak perlu, Chin Leong. Selama ini, ayah yang juga merasa menyesal sekali telah mencurahkan seluruh tenaga dan waktu untuk menggembeleng kami berdua, dan aku sendiri yang akan mencari Jahanam itu. Hui Moi, sungguh kasihan sekali engkau, Hui Moi. Mendengar suara yang menggetar itu dan mendengar sebutan itu, wajah suma Hui menjadi pucat, kemudian berubah merah sekali. Air matanya bercucuran lagi ketika ia memandang kepada laki-laki yang selalu menempati hatinya itu. Chin Leong, maafkan, kau maafkan aku, raptapnya. Hui Moi Chin Leong melangkah maju dan menubruknya, merangkulnya dengan hati yang penuh rindu. Seperti tanaman bunga yang sudah kekeringan lalu tiba-tiba menerima siraman hujan, Sumah Hui mengembangkan kedua lengannya dan merangkul leher Chin Leong sambil menangis sesengguhkan di atas dada pemuda yang dicintanya itu. Sampai lama mereka hanya saling dekap dan saling rangkul. Sumah Hui menangis dan Chin Leong mengusap-usap rambutnya, menciumi mukanya dan mengisap air matanya. Tiba-tiba Sumah Hui melepaskan rangkulan Chin Leong dan meronta, menjauhkan dirinya, memandang dengan matel, terbelalak. Tidak, tidak, jangan. Aku, aku sudah tidak berharga untukmu, Chin Leong dia menangis lagi, menutupi muka dengan kedua tangan. Hui Moi, jangan berkata begitu. Aku tetap mencintamu, apapun yang telah dan akan terjadi, kata Chin Leong sambil melangkah menghampiri dan hendak merangkul lagi. Akan tetapi Sumah Hui mengelap dan sambil mengusap air matanya ia berkata, Tidak, engkau jangan mengotorkan tanganmu dengan menjamahku, Chin Leong. Aku sudah kotor dan tidak berharga lagi. Aku bukan perawan lagi. Husah, anak bodoh. Aku mencinta Sumah Hui, aku mencinta dirimu, bukan mencinta keperawanan. Aib yang menimpa dirimu bukan karena kesalahanmu. Aku tetap cinta padamu dan aku akan meminangmu sekali lagi untuk menjadi istriku. Hui Moi, aku cinta padamu, aku, aku membutuhkanmu, aku rindu padamu. Tidak, Chin Leong. Bukan hanya bahwa aku telah ternoda, akan tetapi, di mati dunia, disaksikan oleh para tokoh Kang O, aku telah menjadi istri Jahanam Long Pek Chiang. Aku harus mencarinya, aku harus membunuhnya lebih dulu. Ah, kalau engkau sudah membunuhnya baru berarti engkau bebas dari ikatan, ikatan pernikahan dan ikatan dendam, dan engkau, engkau akan mau menerimaku? Jangan berkata demikian, Chin Leong. Aku, aku selalu mencintamu, tapi aku sekarang sudah tidak berharga, nanti kalau aku sudah berhasil, dan kalau engkau masih sudi menerimaku. Chin Leong menangkap tangan wanita itu, di kepalnya dengan erat dan jari-jari tangan mereka saling cengkram. Ada getaran dari hati mereka terasa melalui jari-jari tangan itu. Hui Moi, aku akan membantumu. Tapi, engkau adalah seorang panglima, terikat oleh tugasmu. Tidak, aku akan meletakkan jabatan. Setelah engkau berhasil membalas dendam, dan aku mengambilmu sebagai istri, kita akan hidup menjauhkan diri dari segala keributan, agar engkau tak perlu mendengarkan omongan orang-orang yang suka membicarakan urusan dan keadaan orang lain. Sumahui tersenyum melalui air matanya. Ahaha, betapa akan bahagianya kalau begitu, Chin Leong. Akan tetap ti, air, bagaimana aku mungkin dapat menerimanya? Aku telah ternoda dan aku telah menjatuhkan fitnah keji kepadamu, kemudian keluargaku telah melakukan penghinaan kepada keluargamu, ditambah lagi bahwa aku telah menikah dengan orang lain. Engkau dan keluargamu suka memaafkan kami saja berarti sudah merupakan suatu berkah bagi kami, engkau tidak membenciku saja sudah merupakan suatu kemurahan darimu. Mana mungkin semua ini ditambah lagi dengan, dengan engkau sudi mengambilku sebagai istrimu. Ah, terlalu langka dan muluk bagiku, aku, sudah tidak berharga lagi untukmu. Sumahui lalu lari meninggalkan Chin Leong, sambil menangis. Hui mui? Hui mui Chin Leong mengejar. Tetapi baru beberapa jauhnya dia mengejar, muncul suma Chiang Bun menghadangnya. Chin Leong, jangan mendesaknya. Kegirangan hati kadang-kadang sukar dapat diterima dengan tenang. Enci Hui telah mengalami penderitaan batin selama bertahun-tahun, biarlah kebahagiaan mendatanginya dengan perlahan-lahan, kalau secara tiba-tiba dan dipaksakan, bahkan berbahaya bagi batinnya. Chin Leong menatap wajah pemuda itu. Hampir tak percaya dia akan ucapan pemuda ini. Dalam beberapa tahun saja pemuda ini sudah menjadi dewasa dan matang, dan dia pun melihat adanya bayangan duka di wajah yang tampan itu. Akan tetapi dia tidak tahu entah apa dan mengapa. Aku hanya ingin membantunya mencari dan membalas dendam kepada musuh besarnya, katanya. Si Jahanam Tek Chiang Sumat Chiang Bun tersenyum pahit. Sejak semula aku tidak suka kepada orang yang menjilat-jilat itu. Sayang ayah terpedaya. Tapi sudahlah, penyesalan tiada gunanya. Dan dia sekarang sudah amat lihai. Selain mewarisi ilmu-ilmu keluarga kami, juga mendapat pelajaran dari Jai Hwe Asyao Oke. Biarpun demikian, Enci Hui dan aku akan sanggup menghadapi dan mengalahkannya. Ini adalah urusan pribadi. Urusan dendam keluarga. Kalau engkau hendak membantu, jangan lakukan itu dengan berterang, Chin Leong. Engkau hanya akan membuat Enci Hui merasa lebih rendah lagi. Biarlah ia mengangkat kembali kehormatannya dengan membalas dendam kepada orang yang merenggutnya. Dan hanya akulah satu-satunya orang yang boleh membantunya. Kami sudah siap dan sudah bersepakat akan mulai pergi mencari musuh itu besok pagi. Bersama Chiang Bun, Chin Leong lalu pergi ke rumah keluarga itu menghadap Sumakian Li dan istrinya. Pemuda ini langsung menghadap dan tanpa sungkan-sungkan lagi lalu berkata, Jiwi Lo Chiampul. Saya telah bertemu dan berbicara dengan Hui, telah mendengar akan semua yang telah terjadi. Dan saya mempergunakan kesempatan ini, mendahului ayah bunda saya, untuk sekali lagi mengajukan pinangan terhadap Hui Moi, untuk menjadi istri saya. Sungguh ucapan ini sama sekali tidak pernah disangka oleh Sumakian Li dan Kim Hui Ali. Sumakian Li menjadi pucat wajahnya dan sejenak dia memejamkan mati sambil menundukkan mukanya. Penyesalan besar menyelinap di hatinya. Pernah ada seorang pemuda yang berbaik hati, mau menerima Sumakui sebagai istri walaupun sudah mendengar bahwa gadis itu sudah diperkosa orang. Tetapi ternyata pemuda itu, Loong Tek Chiang, adalah seorang penjahat besar yang ternyata menjadi pemerkosanya sendiri. Akan tetapi pemuda ini, Kau Chin Leong, seorang pendekar besar, seorang panglima muda yang berkedudukan tinggi, kini mau menerima Sumakui sebagai istri. Setelah mendengar Sumakui diperkosa orang, setelah menerima penghinaan dan fitnah, sungguh hal ini amat sukar diterima dan dimengertinya. Juga hal itu membuka matanya betapa tinggi nilai cinta yang berada di hati pemuda ini terhadap Sumakui. Tapi, tapi, kami telah, katanya gagap dan istrinya menolongnya. Chin Leong, kami sebagai orang tua pernah membuat kesalahan dan kami tidak mau lagi mengulang kesalahan yang sama. Urusan pernikahan Sumakui adalah urusan pribadinya, oleh karena itu, kalau engkau memang benar mencintanya seperti yang ku percaya sepenuhnya, Sepenuhnya, bicarakanlah hal itu dengan Hui Ji sendiri. Kalau ia setuju, kami berdua pun akan menyetujuinya dengan penuh kebahagiaan hati. Saya sudah bicara dengan Hui Mui dan ia, ia menangguhkannya sampai ia berhasil membalas dendam kepada musuh besar itu. Kalau begitu, tidak ada persoalan lagi, kata Kim Hui Eli dengan wajah berseri. Biarlah kami yang akan mendatangi orang tuamu untuk membicarakan soal perjodohan ini dan sekalian minta maaf atas kesalahan kami sekeluarga. Akhirnya Sumakian Li berkata dengan hati lega. Sampai Chin Leong berpamit pergi, dia tidak dapat berjumpa dengan Sumahui yang agaknya sengaja menjauhkan diri. Akan tetapi pemuda ini sudah memperoleh kembali kegembiraannya dan dia yakin bahwa gadis itu masih mencintanya. Maka dia pun berpamit dari keluarga Sumah dan langsung dia pergi ke kota raja dengan maksud hati hendak meletakkan jabatannya, kemudian akan menyusul dan membantu Sumahui menghadapi Long Teg Chiang yang dibantu oleh Datuk Sesat. Pada keesokan harinya, Sumahui berdua Sumat Chiang Bun juga mendapat perkenan orang tua mereka untuk berangkat meninggalkan rumah, untuk mulai dengan usaha mereka mencari jejak Teg Chiang, musuh besar yang amat dibencinya itu. Sudah lama kita meninggalkan Cheng Leong. Selama beberapa tahun ini, Cheng Leong yang digembleng oleh Hak Imo Ong telah dapat mewarisi ilmu kepandayan kakek sakti itu. Dia memang berbakat baik sekali dan juga amat suka belajar ilmu silat. Otaknya cerdas dan dengan mudah dia dapat menangkap semua pelajaran yang bagaimana sukarpun. Kekuatan ingatannya mengagumkan. Setiap ilmu yang diajarkan kepadanya, baru berulang dua kali saja sudah dapat dihafalnya dengan baik, dari awal sampai akhir dan tinggal mematangkannya dalam latihan saja. Bukan main girang hati Hak Imo Ong dengan murid tunggalnya ini. Dia merasa bangga memiliki murid ini dan akhirnya kakek ini amat mencinta Cheng Leong. Dia mencinta dengan penuh kasih sayang, dan dia bukan hanya menganggap Cheng Leong sebagai murid, bahkan menganggapnya sebagai anak atau cucunya sendiri. Hak Imo Ong telah gagal dalam pengejaran ambisinya. Sudah terlalu sering dia gagal dan kegagalan terakhir kalinya ini membuat dia menjadi jemuh untuk mengulangnya. Dia merasa sudah terlalu tua untuk mengejar kesenangan berupa kedudukan tinggi. Maka dia pun mengajak Cheng Leong untuk hidup menyendiri di tempat sunyi, di lembah sungai Cheng Ho di Provinsi Sengsi. Lembah itu sunyi sekali, dan penuh dengan hutan liar sehingga jarang didatangi manusia. Di sini mereka berdua hidup dari hasil tanah dan sungai. Setiap hari pekerjaan Hak Imo Ong hanya mencurahkan seluruh perhatiannya untuk menggembeleng Cheng Leong. Perasaan cinta mengandung getaran yang amat kuat. Pada lahirnya, Cheng Leong bersikap tidak acuh terhadap kakek itu, dan tidak memperlihatkan sikap hormat, bahkan menyebutnya Mo Ong begitu saja. Dia menganggap Hak Imo Ong sebagai seorang datuk sesat, sedangkan dia menganggap diri sendiri sebagai keturunan para pendekar. Akan tetapi, agaknya rasa cinta dari kakek itu terhadap dirinya terasa olehnya sehingga Cheng Leong juga merasa sayang dan kasihan kepadanya. Melihat kakek yang sudah tua renta ini bersusah payah mengajarnya, bahkan tanpa ragu-ragu menurunkan segala ilmunya kepadanya, membuat Cheng Leong kadang-kadang merasa terharu juga. Dia tahu bahwa kakek itu amat sayang kepadanya. Maka, tanpa diminta, Cheng Leong juga giat bekerja di ladang, juga tiap hari mencari ikan untuk dimasak dan dihidangkan kepada kakek itu. Waktu kosong mereka selalu diisi dengan latihan-latihan ilmu silat sehingga dalam waktu 5-6 tahun semenjak dia ikut kakek itu, Cheng Leong telah memperoleh kemajuan yang amat pesat. Pemuda remaja ini memiliki tubuh tinggi besar, dengan wajah yang ganteng dan gagah, akan tetapi pandang matu dan senyumnya mengandung kebengalan kanak-kanak. Demikian sayangnya Hek Imoong kepada Cheng Leong sehingga dia bukan hanya mengajarkan ilmu ciptaannya yang terakhir dan mukjijat, yaitu coan kuci, jari penusuk tulang, dan tok hawe eji, hawa api beracun, akan tetapi juga membantu pemuda remaja itu berlatih, menuntunnya sehingga akhirnya dalam hal penggunaan kedua ilmu ini, Cheng Leong telah menyamai tingkat gurunya, bahkan lebih cekatan karena dia masih muda dan Hek Imoong telah berusia 80 tahunan. Ilmu silat kipas yang mengandung kekuatan sihir dari Hek Imoong juga dipelajarinya, akan tetapi dia tak mau mencontoh gurunya dalam memilih senjata. Kalau Hek Imoong biasa memergunakan senjata tombak langgerepang yang kelihatan mengerikan, Cheng Leong memilih senjata kipas dan pedang. Di samping mempelajari ilmu-ilmu silat yang aneh dari Hek Imoong, juga Cheng Leong kadang-kadang suka berlatih ilmu silat dari keluarganya sendiri, akan tetapi karena tidak ada yang memberi petunjuk dalam ilmu-ilmu silat itu, maka dia pun hanya dapat memperdalam beberapa ilmu silat yang pernah dipelajarinya saja, antara lain tendangan Soan Hang T.W.I. dan ilmu silat Sin Cho Akun, ular sakti. Dia hanya tahu teorinya saja tentang ilmu-ilmu sakti pulau es seperti H.W.I. yang Sin Chiang dan Suat Im Sin Chiang, akan tetapi tanpa petunjuk dari Iang Ahli, dia tidak berhasil menguasai kedua ilmu ini. Ketika itu, usia Cheng Leong sudah hampir 16 tahun, akan tetapi karena tubuhnya besar, dia kelihatan sudah dewasa benar. Dan tingkat kepandainya sudah hebat, bahkan Hek Imoong sendiri kadang-kadang merasa kewalahan kalau berlatih melayani muridnya ini. Pada suatu hari, pagi-pagi setelah sarapan, Hek Imoong bercakap-cakap dengan muridnya dan tidak seperti biasanya, wajah kakek tua renta ini nampak serius sekali. Cheng Leong, tahukah engkau, berapa lama engkau ikut bersamaku mempelajari ilmu silat? Cheng Leong memandang wajah keriputan itu dengan heran. Dia ingin tahu apa yang tersembunyi di balik pertanyaan itu. Akan tetapi dia menjawab juga, mungkin antara 5 dan 6 tahun. Ada apakah engkau menanyakan hal itu, Moong? Engkau menjadi muridku sejak engkau masih kecil sampai kini menjelang dewasa. Dan tanpa ku sadari, usiaku telah menggerogoti tubuhku. Aku menjadi semakin lemah dan aku khawatir sekali kelak aku akan mati dengan metel, tak dapat terpejam sebelum aku dapat menebus kekalahanku terhadap seorang musuh besarku. Sekarang pun aku mulai merasa betapa tenagaku sudah banyak berkurang, terutama sekali pernapasanku menjadi pendek, sedangkan musuh besarku itu memiliki kepandayan yang hebat bukan main. Cheng Leong adalah seorang yang cerdik. Dia sudah dapat menduga ke mana arah perkataan guunya itu. Dan dia sendiri pun sudah beberapa lamanya, sejak terbulan-bulan, ingin meninggalkan tempat sunyi itu dan melanjutkan perantauannya seorang diri, terutama lebih dahulu pulang ke rumah orang tuanya. Akan tetapi dia selalu merasa ragu betapa Hek Imoong sudah semakin tua dan lemah dan amat memerlukan bantuannya. Kini terbuka kesempatan baginya untuk membalas budi kebaikan Hek Imoong dengan bantuan terakhir, yaitu menghadapi musuh besar ini. Moong, apakah engkau menghendaki agar aku menghadapi musuhmu itu tanyanya langsung saja? Hek Imoong tertawa. Hei hei hei, engkau memang anak baik dan cerdik. Benar, Cheng Leong, hanya dengan bantuanmu sajalah kiranya aku dapat menebus kekalahanku terhadap musuh besar itu. Saat aku mulai menciptakan ilmu Cho'an Kutci dan Tok Hweji, aku merasa yakin bahwa kalau kedua ilmu itu sudah kulatih sampai mendalam, pasti aku akan dapat melawan dan mengalahkan musuh besar itu. Akan tetapi, waktuku telah kuhabiskan untuk menggembeleng musuh yang malam tanpa mengenal waktu sehingga kini aku merasa kesehatanku sangat mundur. Mengapa engkau bermusuh dengan orang itu, Moong? Tak ada persoalan pribadi, hanya bentrokan yang mengakibatkan perkelahian dan aku telah dikalahkannya. Nah, kekalahan itulah yang membuat aku menderita, dan hatiku tak akan merasa tenteram sebelum aku dapat menebus kekalahan itu. Diam-diam Cheng Leong mengeluh. Kakek ini memang amat suka berkelahi dan dahulu terlalu mengugulkan diri, mengira bahwa di dunia ini tidak ada orang yang lebih pandai daripadanya. Karena penderian itulah maka kalau dikalahkan orang kakek ini merasa penasaran setengah mati dan kekalahan itu cukup menumbuhkan dendam di dalam hatinya. Hem, kalau begitu, persoalannya hanyalah dikalahkan dalam pertandingan. Baik, aku akan membantumu mengelahkan kembali orang itu sebagai tebusan kekalahanmu dahulu. Aku tidak mau kalau harus membunuh orang tanpa sebab tertentu. Hehehe, Cheng Leong. Orang itu lihai bukan main. Dia telah menjadi ahli waris dari pendekar suling emas. Maka, kalau engkau bisa mengelahkan dia saja, hatiku sudah akan merasa puas sekali, dan mati dunia akan terbuka bahwa aku dan muridku telah membuktikan bahwa kita tidak kalah oleh keturunan pendekar suling emas. Hahaha. Cheng Leong terkejut. Pendekar suling emas. Pernah dia mendengar nama ini dari ayah ibunya dahulu, nama seorang pendekar sakti di zaman dahulu. Akan tetapi, dia tidak peduli. Siapapun adanya musuh besar gurunya itu, bukankah dia menyanggupi hanya untuk membantu gurunya menebus kekalahan saja? Itu pun kalau dia dan gurunya akan sanggup mengelahkan musuh yang tentu amat lihai itu. Dan dia tidak mewarisi pendirian gurunya bahwa dia adalah orang yang paling melihat di dunia ini. Tidak. Dia tidak gila dan dia mengerti bahwa di dunia ini banyak terdapat orang-orang yang memiliki ilmu kepandayan amat tinggi. Dia sudah banyak bertemu dengan orang-orang sakti di pegunungan Himalaya, maka dari itu dia tidak lagi berani memandang diri sendiri terlalu tinggi. Siapakah nama musuh itu, Moong? Dan di mana tinggalnya? Namanya Kam Hang dan dia tinggal di sebuah bangunan tua di puncak bukit nelayan di pegunungan Tai Hang San, tidak sangat jauh dari tempat kita ini. Kalau engkau sudah siap memberantuku, mari kita berangkat hari ini juga. Baiklah, Moong. Aku akan berkemas dan kita berangkat. Setelah berkemas dan membawa buntalan pakaian, berangkatlah Cheng Leong bersama kakek itu naik perahu mengikuti arus sungai Cheng Ho menuju ke timur. Hati Cheng Leong merasa gembira sekali karena memperoleh kesempatan meninggalkan tempat sunyi itu dan melihat dunia rantai. Dia mengenakan pakaian sederhana seperti seorang petani biasa, dengan sebuah caping lebar, dan buntalan pakaian berada di punggungnya. Pedangnya, sebatang pedang pemberian Moong, pedang pendek terbuat dari baja yang murni, terselip di pinggang dan ditutupi jubah luarnya sehingga tidak nampak menyolok. Adapun Heki Moong sendiri, seperti biasa, mengenakan pakaian serbah hitam yang juga sederhana berpotongan petani. Tubuhnya yang tinggi besar itu amat kurus dan agak bongkok, dan rambutnya yang sudah putih semua itu nampak kontras sekali dengan bajunya yang hitam. Orang-orang yang melihat kakek dan pemuda remaja ini tentu tidak akan ada yang menyangka bahwa mereka adalah dua orang yang memiliki kepandayan hebat, apalagi menyangka bahwa kakek itu adalah Heki Moong yang namanya saja sudah membuat orang-orang kengong bergidik. Mereka berdua tentu akan disangka dua orang petani biasa saja. Siapakah orang bernama Kam Hang yang oleh Heki Moong disebut sebagai musuh besarnya itu? Heki Moong memang orang yang amat aneh. Dalam urusan-urusan besar seperti kegagalannya dalam usaha pemberontakan yang lalu, yang akhirnya menghancurkan seluruh harapan dan ambisinya, dia sama sekali tidak merasa sakit hati dan tidak mendendam kepada siapapun juga. Akan tetapi rupa-rupanya ada suatu pantangan bagi kakek ini, yakni kekalahan. Dia tidak pernah dapat melupakan kekalahan dalam adu ilmu silat. Selama hidupnya sebagai seorang datuk sesat, jarang dia menderita kekalahan. Satu-satunya kekalahan mutlak harus diakuinya adalah kekalahannya ketika dia berhadapan dengan pendekar super sakti di Pulau Es. Akan tetapi pendekar itu telah tiada dan dia tidak menaruh hati dendam kepada siapapun. Akan tetapi, di antara kekalahan-kekalahannya yang hanya dapat dihitung dengan jari tangan itu, dia suka runtuh dapat melupakan kekalahannya terhadap seorang pendekar yang pada waktu itu baru saja muncul di Dania Persilatan. Pendekar itu adalah Kam Hang. Para pembaca kisah suling emas dan naga siluman tentu masih mengenal siapa pendekar Kam Hang ini. Pendekar Kam Hang adalah keturunan terakhir dari pendekar suling emas dan pendekar ini menjadi pewaris pula dari semua ilmu keluarga suling emas. Bahkan secara kebetulan sekali, di daerah Himalaya, pendekar ini menemukan dan mewarisi suling emas berikut ilmu Kim Siaw Kiam Sud dan ilmu meniup suling emas yang amat hebat. Pendekar ini akhirnya berjodoh dengan seorang gadis yang masih terhitung semuanya sendiri karena gadis itu yang bernama Bu Cisian adalah kawan sependeritaan di Himalaya ketika mereka berdua menemukan benda pusaka berupa suling emas dan ilmunya itu, sehingga keduanya berhak untuk mempelajarinya. Kisah mereka yang amat menarik dapat diikuti dalam seri kisah suling emas naga siluman. Setelah menikah, Kam Hang dan Bu Cisian lalu tinggal di sebuah bangunan tua di puncak bukit nelayan. Bangunan ini sudah kuno akan tetapi kokoh dan besar, sedangkan di sebelah dalamnya menyerupai istana tua yang kuno. Letaknya di puncak bukit nelayan, di tepi sungai di pegunungan Tai Hang San. Istana ini dahulu menjadi pusat dari perkumpulan Hong Sim Kaipang, perkumpulan pengemis hati kosong, yang dipimpin sejak turun-menurun oleh keluarga Ye U. Keturunan terakhir bernama Ye U Kong Tek yang berjuluk Sai Chu Kai Ong, Raja Pengemis Bermuka Singa. Akan tetapi perkumpulan itu sendiri sudah lama bubar. Sai Chu Kai Ong inilah yang menjadi guru pertama dari pendekar Kam Hang, mengemblengnya dengan ilmu-ilmu keluarga ketua Hong Sim Kaipang. Kam Hang sudah dianggap sebagai anak atau cucu sendiri oleh Sai Chu Kai Ong. Maka, setelah kakek bermuka singa yang gagah perkasa ini meninggal dan bangunan itu kosong, Kam Hang lalu mengajak istrinya untuk tinggal di situ dan hidup sebagai petani dan nelayan di tempat yang indah dan sunyi itu, di antara dusun-dusun di sekitarnya yang ditinggali oleh petani-petani miskin dan sederhana. Pada waktu itu, suami istri pendekar ini telah mempunyai seorang anak perempuan yang mereka beri nama Kambi Eng. Anak ini mirip sekali dengan ibunya di waktu muda, baik wajahnya yang bulat manis itu, maupun kelincahannya, kejenakaannya dan keberanian atau kebengalannya. Akan tetapi, dalam hal berpakaian, ia meniru ayahnya, sederhana dan seadanya. Juga anak ini berbakat sekali dalam ilmu silat sehingga dalam usia hampir 15 tahun, ia telah menguasai ilmu-ilmu silat tinggi dari kedua orang tuanya, dan juga ayahnya yang memperoleh pendidikan sastra telah mendidiknya dalam ilmu bakat tulis sehingga dalam usia 15 tahun, di yang telah pandai menulis sajak dan beberapa kepandaian lain seperti menyulam, menabuh yangkim, menyuling, bahkan menyanyi dan menari. Di antara para penghuni dusun di sekitar tempat itu, ia dikenal sekali dan orang-orang menyebutnya Kam Sochia. Kam Hong sendiri telah menjadi seorang laki-laki berusia hampir 50 tahun. Dia selalu bersikap tenang dan halus, pakaiannya sederhana berpotongan sasrawan, akan tetapi biar sederhana dia selalu bersih dan rapi. Wajahnya tampan, belum nampak tua dalam usia hampir setengah abad itu, bahkan rambutnya belum bercampur uban. Hanya garis-garis di sekitar bibir dan matanya menunjukkan bahwa dia tidaklah muda lagi. Sepasang matanya mencorong seperti matu naga dan ini mendatangkan kewibawaan yang kuat pada dirinya. Banyaklah ilmu-ilmu silat tingkat tinggi yang dikuasai pendekar ini karena dia mewarisi ilmu-ilmu dari keluarga suling emas, nenek moyangnya, melalui Xin Xiao Sen Jin yang dahulu menjadi pembantu keluarga suling emas yang dipercaya menyimpan ilmu-ilmu itu untuk kemudian disampaikan kepada keturunan terakhir keluarga suling emas. Dari kakek bekas pembantu ini dia mempelajari ilmu-ilmu keluarganya, yaitu antara lain Hang Ing Bun Hoat, Pat Sian Kiam Hoat, Loh Ae San Hoat, dan Kim Kong Simin. Selain ini, dia pernah pula digembleng oleh Sai Chu Kai Ong keturunan ketua Hong Sim Kaipang dan mewarisi ilmu-ilmu Hong Sim Sin Chiang dan Sai Chu Ho Keng. Semua ilmu yang termasuk ilmu silat tingkat tinggi ini masih ditambah lagi dengan ilmu yang diperolehnya bersama istrinya di pegunungan Himalaya, yaitu Kim Xiao Kiam Sud dan ilmu meniup suling dengan pengerahan hikang tingkat tinggi. Kalau sudah memegang suling dan kipasnya, pendekar ini tiada ubahnya seperti mendiang pendekar suling emas yang menjadi nenek moyangnya, gagah perkasa dan sukar ditandingi. Istrinya, Bu Chi Sian, juga bukan seorang sembarangan. Ketika masih gadis remaja ia pernah digembleng oleh seorang tokoh aneh dari Himalaya yang berjuluk Si Tian Cho Aung, Raja Ular dari Barat. Dari si Raja Ular ini dia lalu memperoleh ilmu Sin Cho Aung Tian Te Chiang dan ilmu Pawang Ular. Kemudian, dia pernah memperoleh hadiah dari pendekar Sumatian Bu yang melatih penggabungan Sin Kang Im dan Yang kepadanya. Selain itu semua, Bu Chi Sian ini adalah puteri dari Bu Tai Hiap, pendekar yang sangat terkenal beberapa puluh tahun yang lalu sebagai seorang pendekar besar yang banyak istrinya. Sampai jumpa di video selanjutnya.